Intro Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah dengan membawa misi mendakwakan ajaran Islam mendapat tantangan yang berat dan menyakitkan kultur masyarakat yang ada pada waktu itu menganut keyakinan paganisme suatu kepercayaan spiritual yang praktek penyembahan terhadap patung dan berhala Mereka menganut paganisme dari kakek buyutnya alias turun-temurun di zaman Arab Jahiliyah keyakinan yang sudah kuat dan mengakar di kalangan masyarakat Mekah tersebut mengakibatkan da'wah Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam selalu mendapat tantangan serta rintangan dari orang-orang kafir dan ahli kitab bahkan tidak sedikit hinaan dan perlakuan buruk serta pengusiran terhadap da'wah Rasulullah SAW faktor yang menyebabkan kaum kafir dan ahli kitab enggan menerima da'wah yang dibawa oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah adanya kepentingan agama agama menjadi bagian yang sensitif bagi setiap umat manusia karena agama tidak bisa digantikan oleh sebuah agama baru kecuali dengan sebuah kesadaran bahwa agama lama atau kepercayaan yang sudah ada tidak mampu memberikan kepuasan rohani karena agama merupakan hal yang sulit digantikan dalam kehidupan manusia maka muncullah penolakan terhadap siapapun yang berusaha menggantikan agama tersebut baik itu individu maupun kelompok bagi masyarakat Mekah pada waktu itu yang sangat tertutup dan sudah mempunyai kepercayaan warisan nenek moyang kehadiran ajaran baru yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ancaman bagi keberadaan agama atau kepercayaan yang sudah dianutnya faktor lain yang menyebabkan dan mempengaruhi adanya penolakan terhadap da'wah Rasulullah SAW di periode awal Islam adalah kepentingan politik politik adalah salah satu sarana bagi seseorang untuk menjadi sosok yang berpengaruh di hadapan masyarakat baik itu di bidang ekonomi sosial maupun budaya hadirnya Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk memeluk Islam dianggap sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang telah menjadi tokoh besar waktu itu dan mempunyai masa banyak sehingga munculnya Rasulullah SAW dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang mempunyai pengaruh dan jabatan strategis di tengah masyarakat faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor kenapa da'wah Rasulullah SAW mendapat banyak penolakan di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu hal ini tidak lain karena kepentingan ekonomi menjadi sangat erat kaitannya dengan hajat kehidupan masyarakat Mekah dimana pekerjaan umum masyarakat Mekah sebagai penganut paganisme adalah membuat patung kemunculan da'wah Rasulullah SAW dianggap telah mengancam lahan bisnis mereka karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW melarang penyembahan terhadap patung ketiga faktor itulah yang menjadi hambatan Rasulullah SAW dalam mendakwakan Islam di Mekah dalam dakwanya Rasulullah SAW sering mendapatkan perlawanan dari masyarakat Mekah baik secara individu maupun kelompok untuk menghadapi itu semua Rasulullah SAW mempunyai sebuah strategi supaya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam bisa terus berlanjut pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi fokus pada perbaikan akidah atau keyakinan dan penyampaian ajaran dengan hikmah dan ma'uizotul hasanah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah dengan menguatkan apa ajaran yang dibawa Rasulullah SAW terhadap orang-orang terdekat yaitu keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat beliau misalnya kepada Abu Bakar Ali bin Abi Talib Siti Hadijah Ummu Aiman Zaid bin Haritsah mereka kemudian orang-orang tersebut dikenal dengan istilah Asabi Kunal Awalun beberapa sahabat yang sudah menerima ajaran Rasulullah SAW kemudian mengembangkan dakwahnya kepada para sahabat yang lainnya sehingga para pengikut Rasulullah SAW semakin hari semakin banyak fase dakwah yang sembunyi-sembunyi ini Rasulullah SAW juga menjadikan Ba'itul Arkam kediaman Arkam sebagai tempat untuk berdakwah di tengah penentangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW Strategi lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat awal-awal dakwahnya di Mekah adalah menggunakan metode dakwah dengan hikmah dan aswah hasanah metode yang lebih mengedepankan pada nasihat yang baik dan uswah hasanah ini menjadi strategi yang sangat efektif dalam melancarkan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu Memberikan nasihat dan contoh yang baik dengan sasaran dakwah orang-orang terdekat beliau telah memunculkan sebuah ketertarikan tersendiri Mengapa? Karena sosok Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kredibilitas baik yaitu sosok yang tidak pernah berbohong dan dapat dipercaya sehingga dengan metode dakwah seperti ini banyak para sahabat yang masuk Islam dan ikut menyebarkan ajaran Islam Allahumma salli ala syedina Muhammad Terima kasih telah menonton!